Training ini kita maksudkan adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sipil terkait tentang RADD. Nah, kenapa ini penting kita lakukan? Karena RADD ini merupakan sebuah komitmen nasional, komitmen presiden untuk mengurangi emisi sebentar 26 sampai 41 persen. Nah, Transparansi Internasional, Lokalin Riau, itu sudah melakukan asesmen terhadap risiko korupsi dalam RADD yang kita lakukan pada tahun 2012 yang lalu. Nah, dari situ kita menemukan ada lebih kurang tujuh risiko korupsi prioritas yang memang perlu menjadi perhatian. Siapa sih kira-kira yang akan diuntungkan dari mekanisme RADD ini? Nah, kalau dilihat dari mekanisme yang berkembang, barangkali masyarakat tidak akan mendapatkan apa-apa dari RADD ini. Tapi jargonnya masyarakat yang itu. Nah, artinya ini butuh pemantauan dari masyarakat sipil terhadap seluruh aktivitas, apakah itu mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, sampai ke penegakan hukum. Pada saat pemantauan ini, seringkali perdebatannya adalah apakah masing-masing peneliti yang ada di tiap daerah punya kecermatan yang sama gitu, untuk menangkap apa yang, untuk menangkap pertama impresi, yang kedua membaca data, yang ketiga akses data. Akhir dari training ini, kita harapkan teman-teman yang ada di sini bisa membangun sebuah kesepakatan. Apakah kita akan melakukan monitoring terhadap RADD ini akan berjalan, atau bisa jadi muncul sebuah koalisi yang melakukan monitor terhadap RADD. Terima kasih.